Setelah dilakukan penilaian Adipura pekan lalu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo optimis dalam meraih Piala Adipura TA 2023 yang ke-9. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kedis Lingkungan Hidup LH Kota Palopo, Emil Nugraha Salam, saat ditemui tim Kuranseruya di ruang kerjanya. Emil Nugraha Salim mengungkapkan tidak sekedar menghadapi penilaian Adipura saja. Namun, DLH Kota Palopo turut menunjukkan komitmen terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lanjut, Emil Nugraha Salim mengatakan sekitar 30 titik pantau penilaian Adipura, diantaranya Kantor Wali Kota Palopo, Pasar Pusat Niaga Kota Palopo, Terminal Dangir Rako, RSUD Saweri Gading, SDN 5 Salamai, SDN 30 Matir Walie, Taman Baca, serta pemukiman wilayah lainnya. Ia menyampaikan bahwa pengumuman penilaian Adipura akan dilaksanakan paling lambat pada awal bulan Maret, sekaligus penyerahan Piala Adipura tahun 2024. Emil berharap pelaksanaan Adipura ini khususnya di Kota Palopo dapat kembali meraih Adipura ke-9. Harapan kami dari pelaksanaan Adipura ini merupakan kegiatan kolaborasi antara pemerintah Kota Palopo dan masyarakat. Adipura ini diharapkan dapat terjadi akselerasi kegiatan karena kebersihan kota itu bukan hanya tanggung jawab kami dari Dinas Lingkungan Hidup, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, baik itu di tingkat RT, tingkat RW, maupun komunitas pemerhati lingkungan lainnya. Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.